Assalamualaikum Wr Wb Prop sudah berkeliling-keliling melihat ya Atau mungkin sudah beli silver untuk oleh-oleh ibu di rumah Baik pemirsa kita disini di UC Silver and Gold Kita ada di Darah Topati Dan masih di acara Adat Bali Nah kita berdiskusi kembali nih Prop Jadi hukum adat Bali, PHDI, MDA, dan Pemprov Bali Ini ada hubungannya ya Prop ya? Ada ya? Kalau dihubung-hubung kan ada Pasti ada ya? Baik kalau ada hubungannya mungkin Prop bisa jelaskan? Yang mana mulai dijelaskan? Jadi dari awal dari hukum adat Bali, PHDI, MDA, dan Pemprov Bali Ya, hukum adat Bali dulu Hukum adat Bali ya, silahkan Prop Ada hukum adat Bali, ada aweng-aweng desa ada Kalau hukum adat Bali itu berlaku agak luas wilayahnya Agak luas wilayahnya Dari Budi, seluruh Bali Seluruh Bali ya Prop ya Sementara yang namanya aweng-aweng itu selalu bermerek Aweng-aweng selalu bermerek Mereknya tergantung dari Di mana wilayah berlakunya aweng-aweng yang bersangkutan Apabila berlaku di desa adat Namanya aweng-aweng desa adat Apabila berlakunya di subah Namanya aweng-aweng subah Apabila berlakunya di banjar Namanya aweng-aweng banjar Ada juga aweng-aweng dandir Ada aweng-aweng keluarga Kemudian dibuat lebih spesifik lagi mereknya Lebih khusus lagi Misalnya aweng-aweng desa adat dan pasar Aweng-aweng desa adat renang Aweng-aweng desa adat dan lain sebagainya Makin spesifik mereknya Makin jelas di mana aweng-aweng itu berlakukan Berlakukan ya Sementara hukum adat Bali Di seluruh Bali Seluruh Bali Apakah aweng-aweng dan hukum adat Bali itu berbeda Gitu kan Pada umumnya Yang namanya hukum adat Bali itu Mencerminkan Atau merupakan apa Seolah-olah unifikasi dari Substansi aweng-aweng tertentu Contohnya Hukum adat Bali tentang Bentuk perkawinan Atau hukum adat Bali tentang Tata cara melangsungkan perkawinan Kan bentuk perkawinannya Perkawinan biasa Perkawinan nyentana Dan lain sebagainya Di setiap aweng-aweng ini Dapat ditemui Di setiap aweng-aweng ya Ada Aweng-aweng just ada Aweng-aweng subak Pasti tidak ada Subaknya tidak ada kawin ya Kemudian tentang Tata cara perkawinan Ada perkawinan Apa Dilakukan dengan Memandik Ada perkawinan Dilakukan dengan Ngerorot Atau lari bersama Lari bersama Di setiap aweng-aweng just ada Kalau dibaca Ada ketentuan ini Di hukum adat Bali juga ada Jadi dalam hal ini Hukum adat Bali Seolah-olah merupakan Unifikasi dari Semua aweng-aweng desa adat Desa adatnya ada di Bali Tidak semua demikian adanya Ada juga ketentuan Yang ada dalam aweng-aweng Desa adat tertentu Tetapi tidak ada Dalam Hukum adat di Bali Mungkin seperti itu ya Sangat mungkin Contohnya tentang Ngemongpura Ngemongpura Ini termasuk bagian perayangan ya Di setiap desa adat itu Ada buru Namanya buru kayangan Desa Kayangan desa Tapi sangat mungkin Ada buru yang lain Bisa ada buru Sat kayangan Bisa juga ada buru Kayangan jaga Bisa juga ada buru Buru sugine Sugine Jumlah desa adat Jumlah banyak adat Di masing-masing desa adat Berbeda Ada satu desa adat Satu banyak adat Ada satu desa adat Beberapa banyak adat Bila ini dikaitkan dengan puru Itu bisa jadi Satu puru Dimong oleh satu banjar adat Satu puru Dimong oleh satu banjar adat Bisa juga satu puru Dimong oleh beberapa banjar adat Inilah yang menyebabkan Apa Perbedaan Ketentuan awi-gawik Di desa adat yang satu Dengan desa adat yang lainnya Sudah pasti Awi-gawik tentang Mongpura Tidak ada di hukuman Untuk semua desa adat Yang ada di Bali Itu yang menyebabkan Kenapa Sangat mungkin Substansi awi-gawik Berbeda dengan Hukuman dari Bali Dan Ada juga Hukuman dari Bali Yang persis sama Dalam awi-gawik Di semua desa adat Mungkin seperti itu Prop Prop Jeddah Sebentar ya Prop ya Saya Memperkenalkan Ini ada peserta diskusi Hari ini Kita belum perkenalkan Ini ada dua Baik Ibu Putu Hartini Yang swastiastu Terima kasih Sudah hadir Di acara diskusi kita Tentang adat Bali Bersama Prop Binye Ada Kadek Sukme Yase Seorang sarjana hukum Sukme Kadek Sudah hadir Di acara kita Di adat Bali Jadi Lumayan ya Prop ya Jadi ada Interes untuk mempelajari Adat Bali Jadi gak serem ya Belajar adat Bali Baik Prop bisa dilanjutkan Tadi belum terjawab Semua ini Prop ya Silahkan Sudah lupa Sudah lupa Jadi tadi Prop baru penjelasan Tentang Hukum adat Bali Jadi Awik-awik Nah Kemudian Selain Jadi hukum adat Bali Itu wilayahnya Di Bali Dan mungkin juga Di luar Bali Untuk daerah-daerah Tertendu Tetapi kalau Awik-awik Itu pastilah Bermerek Bermerek Bisa mereknya desa adat Bisa mereknya subah Bisa juga dadi Di dalam desa adat itu Bisa juga merek yang spesifik lagi Awik-awik Kayu mas Gak ada ya Awik-awik desa adat dan pasar Awik-awik desa adat dan pasar Mambal Nah Sekarang Selain hukum adat Bali Dan awik-awik Ada juga Namanya Perarem Perarem Kalau awik-awik ini Diumpamakan Seperti undang-undang Dalam hukum nasional Atau hukum positif Perarem itu Dapat disamakan Dengan peraturan pemerintah Oh Berarti bendanya beda Walaupun sesungguhnya itu Di bawahnya Seperti itu Kalau awik-awik itu Diumpamakan Seperti undang-undang Perarem itu Dapat disamakan Dengan Peraturan pemerintah Jadi Dia melaksanakan Lebih lanjut Ketentuan-ketentuan Yang tidak jelas Yang tertuang Dalam awik-awik Diperjelas lagi Dalam Perarem Tergantung Sekarang mereknya Bila awik-awiknya Desa adat Diperjelas Dalam Perarem Desa adat Dan seterusnya Nah Terus Apa lagi Hubungannya Dengan Ada PHDI Sesudah Kita tahu Sesudah Dijelaskan Bisa tahu Bisa tidak Kan urusan Pemirsa Bisa dipahami Atau tidak Yang penting Kita sudah jelaskan Yang penting Menjawab pertanyaan Dari sudut Bentuknya Baik Hukum adat Bali Awek-awek Maupun Perarem Ada yang Tertulis Atau Tersurat Dan ada juga Yang Belum Tersurat Diwarisi Secara Turun-temurun Secara Lisan Ada yang Tertulis Ada yang Belum Tertulis Atau ada yang Menyebutnya Tersurat Dan belum Tersurat Boleh dibilang Tersirat Tidak Tersirat Kemudian Kita kan Mau bicara Soal Gimana Hubungannya Betul Pro Pada Pada Umumnya Baik Hukum adat Bali Maupun Awek-awek Dan Perarem Tidak Tertulis Pada Umumnya Tetapi Jangan Ada yang Mengatakan Bahwa Desa adat A Atau Banyar adat A Tidak Punya Awek-awek Tidak Ada Desa adat Di Bali Tidak Ada Subak Di Bali Dan Organisasi Tradisional Lainnya Yang Tidak Punya Awek-awek Pasti Punya Iya Mungkin Sudah Tertulis Mungkin Belum Tertulis Itu Kalau Belum Tertulis Bukan Berarti Tidak Punya Punya Tetapi Belum Tertulis Lalu Kapan Mulai Apa Agak Intensif Usaha Penulisan Awek-awek Itu Itu Dimulai Ceritanya Dimulai Tahun A69 Jadi Kegusaran Tentang Atau Apa Keperluan Penulisan Awek-awek Itu Tentu Sudah Dimulai Sebelum Tahun 69 Ada Pikiran-pikiran Untuk Bahwa Awek-awek Itu Perlu Ditulis Kenapa Perlu Ditulis Supaya Lebih mudah Ditemui Lebih mudah Dibaca Lebih mudah Dipelajari Lebih mudah Didiskusikan Lebih mudah Ditanyakan Maksudnya Apabila Kita Tidak Mengerti Biasanya Orang-orang Yang berpikir Seperti Ini kan Kalangannya Intelektual Niki Kenapa 1969 Itu ada Acara Atau Event Tertentu Sehingga 1969 Itu Menjadi Tonggak Mulai Dituliskan Dan Itu Yang Sekarang Mau Disampaikan Keren Ya Pro Ditahan Dulu Pro Ada Niat Untuk Menulis Kenapa Ditulis Supaya Gampang Dicari Ditemuin Baik Pro Ditahan Dulu Pro Ya Kita Akan Jedah Sejenak Ibu Putu Dan Pak Kade Yang Ada Bersama Kami Di Museum UC Silver and Gold Sudah Menyimak Kita Akan Jedah Sebentar Baik Pemirsa Kita Akan Jedah Sejenak Dan Akan Kembali Setelah Yang Satu Ini Baik Pemirsa Kita Akan Lanjutkan Lagi Perbincangan Kita Hari Ini Tentang Adat Bali Baik Pro Tadi Masih Nunggak Penjelasannya Tentang Kenapa 1969 Mulai Dituliskan Tentang Awek Tersebut Sebelumnya Sudah Dijelaskan Bahwa Pemikiran Tentang Usaha Penyuratan Awek Tentu Tidak Dimulai Tahun 1969 Tetapi Sebelum Itu Sudah Ada Pemikiran Pemikiran Bahwa Awek Awek Yang Pada Umumnya Tidak Tertulis Supaya Ditulis Kenapa Ditulis Supaya Mudah Didapat Supaya Mudah Dibaca Mudah Dipelajari Mudah Ditanyakan Kalau Ada Hal-hal Yang Kurang Mengerti Itu Kan Sebelumnya Sudah Ada Nah Lalu Apa Keinginan Yang Seperti Ini Kemudian Diawali Dengan Diadakannya Seminar Hukum Adat Yang Pertama Yang Diselenggarakan Oleh Fakultas Hukum Universitas Sudayana Bekerjasama Dengan Pemerintah Namanya Apa Provinsi Daerah Tingkat Satu Bali Kalau Dulu Itu Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Satu Bali Agak Panjang Ceritanya Agak Panjang Namanya Karena Panjang Tidak Terlalu Dipikir Yang Penting Seminar Ini Terselenggara Atas Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Sudayana Dan Pemerintah Provinsi Bali Salah Satu Kesimpulan Dari Seminar Ini Apa Mengingatkan Bahwa Perlu Adanya Usaha Penyuratan AWKW Dari Sini Saja Sudah Ketahuan Dimana Hubungannya Hukum Adat Bali PHDI MDA Pemerintah Provinsi Bali Yang Dengan Pemerintah Provinsi Bali Sudah Tampak Walaupun Masih Samar Sudah Itu Nah Salah Satu Kesimpulan Seminar Hukum Madat Yang Pertama Itu Mengingatkan Kepada Semua Pihak Bahwa Penyuratan AWKW Itu Penting Penting Mengapa Penting Dapat Dijelaskan Seperti Tadi Supaya Lebih Mudah Didapat Lebih Mudah Dipelajari Lebih Mudah Dimengerti Kalau Tidak Mengerti Lebih Mudah Bertanya Bisa Rujuk Ini Begini Bunyinya Maksudnya Apa Kalau Tidak Tertulis Kan Ini Begini Agak Susah Sesudah Itu Ini Ceritanya Tahun 69 Kan Drap AWKW Tertulis Pertama Disusun Oleh Jawatan Agama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Satu Wali Jawatan Agama Namanya Waktu Itu Ya Sesudah Menyimpulkan Bahwa AWKW Sebaiknya Ditulis Kan Harus Ada Usaha Untuk Menyusun Drap Tentang AWKW Tertulis Itu Drap Yang Pertama Justru Disusun Bukan Oleh Orang-orang Adat Tetapi Oleh Jawatan Agama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Satu Bali Terjawab Lagi Pertanyaan Pada Waktu Itu Lanjutkan Lagi Sedikit Kepala Jawatan Agamanya Igusti Ketut Kaler Dari Dari Mana Dari Blakiu Berarti kan Sudah Sudah Mulai Semakin Dekat Terjawab Antara Hukum Adat Bali Dengan PHDI Jadinya Jadinya Di Jawatan Agama Itu Yakin Ada Orang-orang PHDI Jangan Jangan Igusti Ketut Kaler Sebagai Kepala Kantor Jawatan Agama Ketika Itu Juga Pengurus PHDI Sebab PHDI Kan Didirikan Sekitar Tahun 1958 58 59 Yakin Itu Kan Sudah Kentara Dimana Kaitannya Tidak Betul Baik Prop Ini Biar Prop Juga Bisa Sedikit Tarik Nafas Kita Jedah Penjelasan Dari Prop Dan Kita Akan Berikan Kesempatan Kepada Peserta Diskusi Kita Hari Ini Prop Ini Mau Ladies First Yang Mau Bertanya Karena Tadi Sudah Saya Lihat Bisik Mau Bertanya Boleh Ya Prop Ya Dijendah Karena Masih Ada Satu Tang Pertanyaan Dari Saya Tadi Silahkan Ibu Putu Terima Kasih Atas Waktunya Tadi Sudah Banyak Sekali Disampaikan Yang Saya Simak Disampaikan Oleh Pak Prof Mengenai Hukum Adat Penulisan Awik Awik Yang Tongga Asalah 1969 Yang Sudah Disampaikan Tadi Pak Prof Saya Ingin Menanggapi Agar Hukum Adat Tidak Terlalu Menyeramkan Begitu Yang Sangat Bangga Sekali Bisa Dapat Langsung Menyimak Penjelasan Prof Tadi Kenten Jadi Saya Ingin Bertanya Mengenai Peran PHDI Ini Prof Belum 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 Sampat Disampaikan Oleh Pak Prof Tadi Mengenai Peran PHDI Ini Dalam Hubung Atau Kaitannya Dengan Awik Awik Nika Napping Mungkin Bisa Disampaikan Dijelaskan Kepada Terima kasih Naik Naik Silahkan Langsung Dijaw Pertanyaan Dari Bu Putu Hartini Nomor Satu Terima Kasih Mbak Putu Karena Pertanyaannya Bagus Kenapa Pertanyaannya Bagus Itu Artinya Menyimak Dengan Serius Apa Yang Disampaikan Tadi Yang Kedua Bisa Mengerti Apa Yang Disampaikan Saya Senang Sekali So Target Orang Menjelaskan Sesuatu Pendengarnya Mengerti Bukan Sekedar Apa Ya Kasih Senyum Prop Karena Sudah Mengerti Diberi Senyum Membutuhnya Biar Tidak Takut Yang Ditanyakan Peran PHDI Sebenarnya Sebagian Sudah Tadi Disampaikan Bahwa Drap Awek-awek Tertulis Pertama Di Bali Itu Disusun Sekitar Tahun 1971 Sesudah Seminar Hukum Adat Itu Dan Yang Menyusunnya Kantor Jawatan Agama Yang Pada Waktu Itu Dikepalai Oleh Gusti Getut Kaler Berat Dugaan Gusti Getut Kaler Ini Sekaligus Adalah Juga Pengurus Dari PHDI Sehingga Dari Sini Sudah Tampak Perannya Kalau Menyebut Gusti Getut Kaler Saya Selalu Bersyukur Karena Sempat Menjadi Tim Penulis Awek-awek Bersama Beliau Itu Ceritanya Tahun 1982 Ketika Saya Masih Duduk Di Tingkat Empat Rasanya Di Fakultas Hukum Kalau Zaman Dulu Tidak Tingkat Satu Tingkat Dua Tingkat Empat Terakhir Tingkat Lima Senang Sekali Senang Sekali Karena Beliau Salah Seorang Tokohadat Yang Sangat Terkenal Di Bali Jadi Dengan Cerita Tadi Sudah Ketahuan Perannya Dimana Dan Sesudah Ada Usaha Penulisan Awek-awek Yang Lebih Serius Lagi Yang Timnya Ada Di Kabupaten Di Setiap Kabupaten Dan Juga Di Provinsi Bali Tim Penyuratan Awek-awek Terdiri Dari Satu Unsur Tokoh Masyarakat Atau Tokoh Hadat Yang Kedua Unsur Akademisi Harus Ada Dan Yang Ketiga Unsur PHDI Semakin Tampak Peran PHDI Itu Dimana Dan Saya Masuk Di Tim Penyuratan Awek-awek Kabupaten Sesudah Itu Di Prevensi Juga Dari Unsur Akademisi Salah Satunya Salah Duanya Ada Ketut Sudandra Ada Swastawa Dharma Yude Dan Lain-lainnya Saya Kira Dengan Penjelasan Ini Semakin Tampak Semakin Dapat Dimengerti Bahwa PHDI Itu Memang Mempunyai Dalam Hubungannya Dengan Hukum Adat Bali Khususnya Penyuratan Awek-awek Saya Kira Itu Yang Bisa Dijelaskan Bisa Dipahami Jadi Dari Senyumnya Sudah Bisa Dipahami Semoga Baik Tadi Kita Sudah Berikan Kesempatan Kepada Peserta Diskusi Kita Yang Wanita Sekarang Kita Berikan Kesempatan Kepada Bapak Kade Agar Adil Dari Tadi Sudah Senyum Senyum Silahkan Kade Sukmayasa Ada Pertanyaan Untuk Krok Silahkan Om Swastiastu Krok Jadi Menyambung Tadi Pertanyaan Dari Ibu Artinya Saya Berduka Cita Jadinya Karena Pertanyaannya Ada Kaitannya Seperti Itu Jadi Jadi Tadi Disebutkan Bahwa Masing-masing Dari Lembaga Itu Baik PHDI MDA Dan Apa namanya Tadi Pemerintah Daerah Provinsi Bali Itu Memiliki Keterkaitan Atau Hubungan Seperti Itu Nah Yang menjadi Pertanyaan Saya Adalah Apa Peranan MDA Di Dalam Kaitannya Dengan Hukum Adat Bali Karena Kalau Tiang Rasa Sejauh Ini MDA Memiliki Keterkaitan Atau Hubungan Yang lebih Erat Kalau Yang Tiang Bayangkan Dengan Hukum Adat Bali Itu Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Baik Pertanyaan Pak Kade Mungkin Bisa Dijawab Sebentar Karena Kita Perlu Jeda Sejenak Dan Kita Lanjutkan Perbincangan Kita Pak Kade Sabar Menunggu Jawabannya Baik Pemirsa Kita Akan Jedah Sejenak Dan Kita Akan Kembali Setelah Yang Satu Ini Baik Baik Pemirsa Masih Di UC Silver and Gold Di acara Adat Bali Kita Kita Lanjutkan Perbincangan Kita Dan Prok Tadi Adalah Pertanyaan Dari Bapak Kade Sukma Yasa Pertanyaannya Adalah Singkat Saja Saya Singkat Jadi Dari Yang Panjang Lebar Disampaikan Oleh Pak Kade Tadi Kira-kira Ada Hubungannya Kah Antara MDA Dengan Hukum Adat Bali Seperti Itu Ya Pak Kade Ada Hubungan Bagaimana Peranannya Bagaimana Peranannya Bagaimana Peranannya Tinggal Sekarang Memilih Mau jawaban Singkat Atau Jawaban Panjang Jawaban Yang Panjang Kalau Jawaban Singkatnya Sama Dengan Yang Disampaikan Mbak Putu Tadi Bahwa MDA Itu Ada Perannya Dalam Hubungan Jangan Hukum Adat Bali Karena Dalam Setiap Ada Penyuratan AWKW Pastilah Ada Unsur MDA Kan Tadi Sudah Disebutkan Ada Unsur PHDI Ada Unsur Tokoh Adatnya Yang Berarti Datang Dari MDA Atau Bandesadat Dan Ada Unsur Akademis Masing-masing Punya Tugas Kalau Dari Unsur PHDI Menjaga Dalam Tanda Kutip Jangan Ada Adat Yang Lebih Rangat Giginya Giginya Ketimbang Agama Ketimbang Agak Nilai-nilai Agama Mesti Adat itu Mesti Menjaga Dijiwai Oleh Agama Kalau MDA Dari Tokoh Adatnya Jangan Ada Nilai-nilai Adat Yang Ketinggalan Pada Saat Diduangkan Dalam Bentuk Tulisan Akademisinya Dimana Dalam Tanda Kutip Juga Menjaga Jangan Ada Ketentuan Adat Yang Bertentangan Dengan Hukum Nasional Atau Nilai-nilai Kehidupan Universal Jawaban Singkatnya Seperti Itu Jawaban Panjangnya Kalau Ingin Tahu Bagaimana Peran Parisada Bagaimana Peran MDA Mesti Tahu Dulu Parisada Itu Apa Mesti Tahu Dulu MDA Itu Apa Peran MDA Itu Seperti Apa Dalam Hubungannya Dengan Awek-awek Ada Hukum Anwar Bali Mesti Tahu MDA Itu Apa Strategi Berpikirnya Seperti Itu Sehingga Runut Atau Tersistematisir Tidak Ngata Wayah Alias Nongkang Nongkang Ada Puisinya MDA Itu Singkatan Dari Majelis Desa Adat Dengan Mengetahui Kepanjangan MDA Itu Saja Sudah Ketahuan Apa Tugas Dan Fungsinya Tetapi MDA Itu Kan Baru Terbentuk Tahun 2019 Baru Sedangkan Awek-awek Itu Usaha Penulisan Awek-awek Itu Sudah Dimulai Tahun 1969 1969 Kemudian Draf Awek-awek Pertama Ditulis Tahun 71 Atau 72 Sekitar Itu Kenapa 71 72 Rupanya Ada hubungan Dengan Tahun Anggaran Tahun 71 Di Autentiknya Seperti itu Tahun 71 Strip Tahun 72 Agaknya Ada hubungan Dengan Tahun Anggaran Karena Semua Perlu Anggaran Lalu Dari Tahun Ini Sampai Tahun 2019 Yang Ngurus Ini Siapa Kan Itu Pertanyaannya Seperti itu Peranannya Oleh Karena Itu Kita Mesti Mulai Dari Ada Satu Lembaga Sebelum MDA Namanya Majelis MPLA Majelis Pembina Lembaga Adat Itu Dulu Awalnya Majelis Pembina Majelis Pembina Lembaga Adat Majelis Inilah Yang Mewakili Toko Toko Adat Dalam Hubungannya Dengan Usaha Penyuratan AWKW Sehingga Unsur Panitia Atau Tim Penyuratan AWKW Ada Unsur MPLA Ada Unsur PHDI Dan Ada Unsur Akademis Selain itu Ada Unsur Yang Satu Lagi Unsur Pemerintah Dalam hal ini Bisa Pemerintah Kabupaten Belum ada Kota Waktu itu Dan Pemerintah Provinsi Kalau Timnya Tim Kabupaten Unsur Pemerintahnya Pemerintah Kabupaten Kalau Timnya Tim Provinsi Unsur Pemerintahnya Pemerintah Provinsi Biasanya Zaman itu Datang dari Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan Sudah Semakin Tampak Dimana Perannya Sesudah itu Tahun 2004 Tepatnya Pada Tanggal 27 Februari Tahun 2004 Kan Terbentuk Majelis Apa namanya MDP Majelis Desa Pekeraman Majelis Desa Pekeraman Itu Dasar Pembentukannya Perda Perda Tiga Itu Tahun 2001 Tentang Desa Pekeraman Sehingga Majelis Yang Diamanatkan Harus Terbentuk Berdasarkan Perda Itu Namanya Majelis Desa Pekeraman Di Tingkat Satu Disebut Majelis Utama Desa Pekeraman Di Kabupaten Disebut Majelis Madia Desa Pekeraman Di Kejamatan Majelis Alit Desa Pekeraman Kembali Ke Unsur Panitia Penyuratan AWKWG Ada BHDI MDA MDP Sekarang Sebagai Pengganti Dari MDLA Unsur Akademisinya Tetap Gitu Cuman Orangnya Gondak Ganti Unsur Pemerintahnya Tergantung Dari DIM Kabupaten Pemerintah Kabupaten Biasanya Dari Bagian Hukum Di Kabupaten Provinci Datang Dari Dinas Kebudayaan Dan Juga Ada Bagian Hukum Dengan Adanya Perda Nomor Empat Perda Provinsi Bali Nomor Empat Tahun 2019 Tentang Desa Adat Kan Ada Banyak Perubahan Desa Adat Di Bali Ada Banyak Perubahan Perubahan Yang Pertama Nama Desa Adat Dikembalikan Ke Desa Pekeraman Desa Pekeraman Itu Yang 2004 Tadi 2004 Majelis Desa Pekeraman Karena Perdanya Sudah Diganti Majelis Desa Pekeraman Juga Reinkarnasi Reinkarnasi Menjadi Majelis Desa Adat Sesuai Dengan Judul Perdanya Menyesuaikan Ada Perbedaan Yang Lainnya Kalau Majelis Desa Pekeraman Itu Dibentuk Berdasarkan Perda Kalau Majelis Desa Adat Ini Dideklarasikan Dideklarasikan Dibentuk Oleh Suatu Lembaga Atau Badan Atau Pihak Lain Tetapi Desa Adat Di Seluruh Bali Ngumpul Barang Barang Yuk Ngumpul Kita Bentuk Seperti Ini Deklarasi Itu Perbedaan Yang Kedua Perbedaan Yang Yang Lainnya Lagi Tentu Apa Ada hubungannya Dengan Status Desa Adat Dan Kedudukan Desa Adat Belum Perlu Dijelaskan Mumpul Tidak Ditanyakan Masih Bisa Dijelaskan Kita kembali Sekarang MDA Sesudah MPLA Kemudian Menjadi MDP MDP Untung Ingat Sekarang MDA Jadi Dimana Perannya Tetap Seperti Tadi Cuman Ganti-ganti Wadahnya Saja Orangnya Sama Orangnya Hampir Sama Mirip Nah Itu Jadi Dari Tadi Pada Saat Menjawab Pertanyaan Pak Kade Itu Saya Sedikit Bingung Karena Sering Terlihat Prop India Ada Sebagai MDA Gitu Ya Tapi Juga Merupakan Ahli Hukum Adat Ya Guru Besar Dari Fakultas Hukum Universitas Undayana Berarti Di pikiran Saya Itu Bagian Akademisi Jadi Boleh Berperan Dua Seperti Itu Ya Tergantung Dari Pesanan Tergantung Dari Request Kalau Fakultas Yang Menugaskan Berarti Kita Datang Dengan Baju Akademisi Sebagai Dosen Akademisi Yang Memahami Bidang Keilmuan Tertentu Dan Disebut Pakar Atau Ahli Lain lagi Baik Pemirsa Kita Akan Jodah Sejenak Dan Kita Akan Kembali Setelah Yang Satu Inti Baik Pemirsa Kita Akan Lanjurkan Lagi Perbincangan Kita Yang Semakin Hangat Jadi Masih Di Topik Tadi Tentang Penyuratan Awik Jadi Yang Terlibat Itu Ada PHDI Ada MDA Ada Akademisi Dan Ada Pemerintah Tadi Masih Nungka Tadi Belum Selesai Penjelasan Prop Winnia Jadi Saya Jedah Jadi Silahkan Dilanjutkan Kadang-kadang Kan Prop Winnia Sebagai MDA Kadang-kadang Sebagai Akademisi Seperti Itu Mungkin Bisa Dijelasan Pada Dalam Bahasa Lumrah Tergantung Pesanan Tetapi Dalam Bahasa Resminya Tergantung Dari Pihak Yang Menugaskan Apabila Yang Menugaskan Fakultas Atau Universitas Tentu Kita Hadir Sebagai Seorang Akademisi Dan Ini Merupakan Warisan Dari Dulu Waktu Jamannya Guru Saya Pak Wayan Koti Santike Juga Melaksanakan Peran Ganda Seperti Ini Kemudian Belakangan Itu Swastawa Dharma Yudha Mati Swastawa Dharma Yudha Ini Orangnya Lebih mudah Dari Saya Tapi Untuk Urusan Awek-awek Swastawa Dharma Yudha Ini Senior Boleh Dibilang Senior Saya Umurnya Saya Lebih Senior Tapi Pengetahuan Untuk Urusan Ini Hebat Kemudian Yang Sekarang Saya Sendiri Double Gitu Juga Ada Ketut Sudantra Juga Akademisi Sekaligus Orang MDA Ada Anagum Istri Adu Dewi Sama Juga Double Kemudian Ada Gede Marhenro Wijat Majel Itu Yang Sekarang Biasanya Aktif Di Dua Tempat Ini Jadi Sekali Lagi Kalau Fakultas Yang Menugaskan Akademisi Kalau MDA Yang Menugaskan Berarti Kita Toko Toko Sebagai Toko Nah Prof Sepanjang Pengalamannya Prof Windier Ini Pernah Tiba-tiba Dalam Suatu Kegiatan Kegiatan Prof Windier Diminta Dalam Dua Ini Sekalian Misalnya Dari Akademisi Dan MDA Pernah Tidak Terjadi Tergantung Dari Apa Apa Namanya Itu Kalau Yang Lebih Dikenal Kita Oleh Yang Minta Itu MDA Ya Lewat MDA Mintanya Kalau Lebih Dikenal Sebagai Seorang Apa Dosen Ke kampus Alamat Suratnya Tinggal Surat Tugas Berarti Tidak Pernah Bersamaan Jadi Mencari Pro Windier Tapi Dari Dua Jalur Berbeda Ini Pernah Terjadi Enggak Prof Itu Pertanyaan Saya Oh Gitu Ya Suka-suka Saja Kalau Mau Ya Kalau Tidak Sedang Ada Kegiatan Di Kampus Kan Kawitannya Di kampus Itu Yang Harus Ditambahkan Sebagai Abdi Negara Ya Prof Ya Baik Penjelasannya Sudah Clear Sekarang Kita Kasih Kesempatan Lagi Kepada Peserta Diskusi Kita Baik Silahkan Yang Mau Bertanya Dari Ladies First Lagi Ya Sudah Senyum Silahkan Bu Putuh Hartini MSN Ini Kenang Bertanya Tentang Hukum Adat Bali Silahkan Bu Terima kasih Terima kasih Kesempatan Kedua Kalinya Untuk Bisa Bertanya Dalam Acara Niki Tadi Sudah Disampaikan Mengenai Penyuratan Awik-awik gitu ya Prof Yang terlibat Niko Dari Dari Pemerintah Daerah Dalam Hal Kaitannya Dengan Penyuratan Awik-awik Itu Sendiri Kenten Si Prof Jadinya Mungkin Bisa Dijelaskan Niko Karena Belum Samar Kenten Untuk Mendengar Teman Menyimak Dari Ingka Terima Kasih Niko Mantan Prof Silahkan Prof Dijawab Pertanyaan Dari Bu Butuh Hati Dalam Hubungannya Dengan Peran Pemerintah Sederhananya Seperti Itu Yang Dimaksud Pemerintah Pemerintah Daerah Dalam Hal Ini Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Provinsi Untuk Bisa Paham Dimana Perannya Pemerintah Ini Perlu Diketahui Inisiatif Penulisan Awik-awik Itu Ada Dua Ada Datang Dari Desa Adat Itu Sendiri Memang Mempunyai Kehendak Untuk Menyuratkan Awik-awik Selain Itu Juga Ada Kalanya Memang Merupakan Atau Ya Merupakan Program Pemerintah Pemerintah Kabupaten Atau Pemerintah Provinsi Dari Sini Sudah Tampak Perannya Bisa Inisiatifnya Datang Dari Desa Adat Sendiri Bisa Dari Pemerintah Sudah Jelas Perannya Mengambil Inisiatif Untuk Menyuratkan Awik-awik Sekarang Ini Tidak perlu Dijelaskan Yang dari Bawah Yang dari Desa Adat Inisiatifnya Walaupun Desa Adat Yang punya Inisiatif Terhadap Usaha Penyuratan Awik-awik Sebaiknya Menyampaikan Ke pihak Pemerintah Bisa Ke Kabupaten Bisa Ke Provinsi Apa Tujuannya Tujuan yang Pertama Sudah Disingkung Tadi Supaya Mendapat Kalau Zaman Dulu Namanya Pembinaan Kalau Zaman Sekarang Namanya Pendampingan Dengan demikian Awik-awik Yang dilahirkan Nantinya Diharapkan Sejalan Dengan Nilai Agama Nilai Adat Kebiasaan Setempat Dan Hukum Positif Yang berlaku Ini Pentingnya Pendampingan Selain itu Kenapa Sebaiknya Harus Menyampaikan Niat Untuk Penyuratan Awik-awik Ke Kabupaten Atau Ke Provinsi Siapa Tahu Program Dari Provinsi Nyambung Dengan Niat Masyarakat Untuk Menyuratkan Awik-awik Dengan demikian Berarti Hampir Dapat Dipastikan Akan Mendapat Subsidi Dana Subsidi Dana Penyuratan Awik-awik Kalau Terutama Dari Masyarakat Yang Sering Dilupakan Adalah Soal Dana Seringkali Masyarakat Bersemangat Menulis Awik-awik Bersemangat Menghubungi ABC Untuk Sebagai Tim Pendamping Bersemangat Menusun Kaliner Kegiatan Tanggal Ini Kerjakan Ini Dan Seterusnya Target Terakhir Awik-awik Dipasupati Pada Hari Tertentu Tetapi Lupa Menyusun Anggaran Perlu Fotokopi Perlu Konsumsi Kembali Peran Pemerintah Kabupaten Maupun Pemerintah Provinsi Saya kira Sedera cukup Itu ya Kalau tadi Jelaskan Bisa Ke Pemerintah Kabupaten Atau Pemerintah Provinsi Berarti Satu Desa Adat Itu Boleh Langsung Lompat Ke Provinsi Seperti Itu Bisa Boleh Tidak Harus Ke Pemerintah Kabupaten Melakornya Kalau Sudah Mendapat Pendampingan Dari Kabupaten Kan Tidak Perlu Lagi Ke Provinsi Berarti Boleh Tergantung Ada Sosialisasi Bahwa Untuk Tahun Ini Pemerintah Provinsi Mengalokasikan Untuk Sekian Jumlah Desa Berarti Dibuka Ruang Baik Karena Tadi Kita Sudah Berikan Kesempatan Kepada Peserta Diskusi Kita Yang Satu Yang Wanita Sekarang Kita Berikan Kesempatan Kepada Pak Kade Karena Dia Sudah Menanti Dari Tadi Baik Silahkan Pak Kade Untuk Bertanya Kepada Provinsi Langsung Baik Terima Kasih Bu Dan Rob Tadi Kan Sudah Dijelaskan Masing-masing Fungsi Dan Peran Dari Masing-masing Lembaga Yang Disampaikan Sebut Nah Yang Menjadi Pertanyaan Saya Adalah Bagaimanakah Dan Sampai Sejauh Mana Masing-masing Lembaga Tersebut PHDI MDA Kalangan Akademisi Dan Pemerintah Provinsi Bali Tersebut Dalam Hal Menyingkapi Sebuah Kasus Atau Permasalahan Dalam Hal Ini Adalah Permasalahan Adat Di Wilayah Desa Adat Di Provinsi Bali Silahkan Prof Langsung Dijawab Pertanyaan Dari Kade Pak Kade Sebelum Menjawab Pertanyaan Kade Minta Beberapa Detik Tentu Mengreksi Apa yang Tadi Sudah Disampaikan Sama Putu Tadi Menyinggung Soal Dinas Kebudayaan Itu Bener Adanya Sebelum Tahun 2019 Sebelum Berlagunya Berda Provinsi Bali Nomor Empat Tahun 2019 Tentang Desa Adat Bali Mekanisme Penyuratannya Memang Seperti Itu Tetapi Sekarang Sesudah Berlakunya Perda Yang Baru Ini Dan Sesudah Terbentuknya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Yang Mengkoordinir Tim Yang Tadi Itu Bukan Lagi Dinas Kemudayaan Tetapi Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Sehingga Persoalan Persoalan Penyuratan Awek Awek Dan Lain Sepakainya Itu Kalau Jalurnya Pemerintah Provinsi Masuknya Lewat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Bukan Dinas Kebudayaan Kalau di Kabupaten Tidak tahu Sekarang Karena tidak aktif Lagi Apakah Dinas Kebudayaan Atau Bagian Hukum Jadi Itu Ramahannya Sekarang Apa tugas Untuk Jawaban Pak Tentang Peran Masing-masing Pada saat Menghadapi Kasus Agak Beda Juga Sebelum Berlakunya Berda Ini Berda Yang Baru Tahun 2019 Dengan Sesudahnya Kalau Sebelumnya Itu Prosesnya Hampir Sama Dengan Penyuratan AWKW Dibentuk DIM Unsur-unsurnya Ada Kemungkinan Seperti itu Tetapi Biasanya Diperluas Ada Unsur Dari Kes Bang Limas Kadang-kadang Juga Melibatkan Unsur Dari Pihak Keamanan Bisa Dari Kepolisian Dan Lain Sebagainya Kalau Istilah Resminya Dan Instansi Terkait Yang Lainnya Tetapi Kalau Sekarang Itu Mekanismenya Sudah Diatur Dengan Jelas Berdasarkan Berda Empat Tahun 2019 Tentang Desa Ada di Bali Tidak Ada istilah Kasus Istilahnya Wicara Atau Perkara Bagaimana Perkara Itu Harus Diselesaikan Itu Juga Ada Mekanismenya Ada Semacam Hukum Acaranya Jalur Mana Yang Harus Dilewati Bagaimana Masing-masing Tingkat Penyelesaiannya Dimana Final Penyelesaiannya Itu Semuanya Diatur Dalam Mekanisme Penyelesaian Wicara Adat Realnya Seperti Apa Dengan Segala Hormat Akan Dijelaskan Di lain Kesempatan Karena Waktunya Tidak Mengizinkan Sekarang Baik Pemirsa Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Kita Akan Jumpa Lagi Dalam Acara Adat Bali Berikutnya Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Bersyukur Karena Dalam Rasa Syukur Kita Akan Bahagia Sinep Tiyang Antuk Parame Santi Om Santi 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 Om Dijelaskan Dijelaskan Tidak